Informasi selanjutnya saudara datang dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan calon wakili presiden yang menerima kenaikan pangkat dari Purnawirawan Jenderal Bintang 3 menjadi Jenderal Bintang 4 kehormatan dari Presiden Jokowi Dodo. Prabowo menilai penghargaan itu merupakan amanah yang berat. Penghargaan disematkan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo saat rapim TNI Polri 2024 di Gor Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur hari ini. Dalam acara itu Prabowo mengenakan seragam pakaian dinas upacara TNI lengkap dengan brevet, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sementara itu Presiden Jokowi Dodo membantah pemberian pangkat istimewa Jenderal TNI kehormatan kepada Prabowo Subianto karena transaksi politik. Jokowi menyebut jika karena politik gelar itu akan diberikan sebelum pemilu. Jokowi menegaskan pemberian pangkat ini adalah hal yang wajar. Lebih lanjut, Jokowi menyebut pemberian pangkat di dasari jasa-jasa Prabowo di bidang pertahanan. Jokowi juga menambahkan pemberian pangkat istimewa itu atas usulan panglima TNI. Berdasarkan usulan panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berubah Jenderal TNI kehormatan. Mungkin nantikan ada pro dan kontra di kalangan publik, Pak. Ini bagaimana Pak pro dan kontra di kalangan publik? Ya, ini kan juga sudah, bukan hanya sekarang ya. Dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhutin Sarpanjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri. Ini bagian dari transaksi politik gitu, Pak. Apakah ini tidak, Pak? Ya, kalau terjadi politik, kita berikan saja sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu. Ini tidak ada anggapan itu.